Intro Hingga abad ke-19 Perbudakan masih menjadi hal yang lumrah di dunia Manusia entah karena kalah perang atau terlibat hutang-piutang atau sebab yang lain Direnggut hak-haknya oleh manusia lain dan diperlakukan layaknya binatang Tak terkecuali juga terjadi di tanah nusantara ini Dan kisah perbudakan selalu memilukan Seperti halnya kisah tentang budak asal Maluku bernama Antoni ini Yang selama bertahun-tahun menjadi budak napsu Nyonya Margarita Pesat Istri seorang jaksa VOC Vincent Van Mook Namun sebelum dilanjutkan kisahnya Mohon bantuanya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini Bagi Anda yang belum berlangganan channel ini Untuk bersama-sama membangun channel ini Dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini Antony, seorang budak muda yang berasal dari Kepulauan Maluku Dibeli keluarga Vincent Van Mook di pasar budak di Batavia Di tempat keluarga Van Mook, Antony bekerja dengan baik Dan mendapat perlakuan yang baik Bahkan ia diperbolehkan memiliki pasangan dari suku penggali yang bernama Rahel Sampai pada suatu hari, ketika Antony sedang tidur Di halaman rumah majikanya, ia dibangunkan oleh Margarita, sang Nyonya rumah Perempuan kaya itu rupanya diam-diam mengagumi ketampanan Antony Nyonya Margarita lantas kemudian mengajak Antony masuk ke kamar sang Nyonya Di kamar majikanya, Antony gemetar ketakutan Ia takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Sebab sebagaimana hukum yang berlaku waktu itu Seorang budak laki-laki yang berani memasuki kamar istri tuanya Bisa dihukum gantung Dan kejadian selanjutnya, dibawah ancaman Antony dipaksa Margarita untuk melayani napsu bejatnya Margarita sendiri merupakan seorang perempuan Belanda yang kesepian Sebab suaminya, Vincent Van Mook Yang bekerja sebagai jaksa sangat sibuk dengan urusannya Tanpa memperdulikan Margarita Oleh karena itu, Margarita kemudian melampiaskan kesepiannya Kepada lelaki lain, termasuk kepada Antony Sejak saat itu, hubungan antara Margarita dan Antony Dilakukan berulang-ulang Dikala sang Nyonya menginginkannya Bahkan Antony harus memenuhi segala hasrat Margarita Kapanpun ia mau, siang atau malam Tapi rasa waswas selalu menghantui Antony Ia takut dihukum berat oleh tuanya Van Mook jika ia ketahuan Tapi Nyonya, Margarita rupanya memang sudah kalap Perempuan itu bahkan mengancam Jika Antony tidak mau melayaninya Maka ia akan membuangnya ke Tanjung Harapan Sebaliknya, jika ia mau melayani sang Nyonya Ia akan mendapatkan sirih, anggur dan sepuluh keping emas Rasa waswas dan tidak nyaman yang dirasakan oleh Antony membuatnya gundah Ia bahkan pernah mengutarakan rencana pembunuhan Margarita kepada Rahel pasangannya Namun ia terlalu takut untuk melaksanakannya Karena ia hanyalah budak yang lemah dan tak berdaya Budak yang isi kepalanya dipenuhi dengan fikiran untuk melayani tuanya sebaik-baiknya Budak yang tak jelas nasibnya bisa hidup atau tidak Dibuang atau dijual tuanya atau tidak esok hari Sampai pada suatu hari Tuan Van Mook muntah-muntah Ia menunjukkan gejala seperti keracunan setelah memakan hidangannya sarang burung yang disuguhkan Antony Tuan Van Mook kemudian jatuh sakit Mendapati hal itu, Antony merasa waspas Ia takut Nyonya Margarita merencanakan pembunuhan suaminya sendiri dengan menggunakan tangannya Ia kemudian memutuskan untuk melarikan diri ke wilayah Kesultanan Banten Yang kala itu belum ditaklukkan oleh VOC Ia pergi dengan pekal ratusan keping emas yang didapat dari hasil melayani napsu Nyonya Margarita Setelah sampai di Banten, Antony kemudian memberikan keping uang emasnya Kepada Raja Wang Sapati di Banten untuk meminta perlindungan Raja Wang Sapati ini merupakan salah satu pejabat Kesultanan Banten Namun untuk memenuhi syarat-syarat perlindungan dari Kesultanan Banten Antony harus menceritakan kronologis pelariannya ke Banten Di Banten inilah kemudian kisah perbudakan napsu yang dilakukan oleh Margarita kepadanya dituliskan sebagai bahan pembelaan Sekalipun kisah Antony sudah lengkap dan dituliskan oleh Raja Wang Sapati Sesuai hukum yang berlaku di Banten kala itu Ia diharuskan memiliki seorang saksi yang bersedia membuat surat pernyataan atas kebenaran kisahnya Dan demi mendapatkan seorang saksi itulah kemudian Antony kembali ke dalam tembok kota Batavia Namun bukan saksi yang ia dapatkan, justru kemudian ia ditangkap oleh Belanda Van Mock yang kemudian mengetahui penangkapan Antony Memperintahkan agar Antony dipenjara dan diinterogasi Ia terus-menerus dicecar oleh para penegak hukum Belanda Mikhail Solomon seorang serdatu yang menginterogasi Memaksa Antony untuk mengakui segala kesalahan yang dituduhkan kepadanya Lantas kemudian Antony diadili Di pengadilan yang tidak adil itu Tuduan yang diberikan kepadanya adalah melarikan diri dari majikan Meracuni majikan serta melakukan pencurian di rumah majikannya Tapi di luar perkiraan Antony melakukan perlawanan Ia menuntut pembelaan Dengan lantang ia meminta pengadilan mencatat semua ceritanya Baik jika tuan-tuan mau mendengar kebenaran dari mulut saya Ambil tinta dan pena Saya akan mengakui semuanya meski saya harus mati karenanya Demikian kata Antony di pengadilan Pengadilan memang mencatat kesaksian Antony Namun hakim tetap emponis Antony bersalah Nasib Antony selanjutnya tidak diketahui Apakah ia dibunuh, dipenjara, atau dibuang entah di mana Perlawanan seorang Buddha dalam pengadilan pada tuanya ini tentu sesuatu yang luar biasa saat itu Sebab pada waktu itu Buddha hanya bungka menerima tuduhan apapun dari majikannya Meskipun tuduhan yang dijatuhkan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya Perlawanan Antony pada majikannya itu kemudian menyebar kemana-mana dari mulut ke mulut Demikian sepenggal kisah tentang Buddha Maluku yang bernama Antony Kisah tersebut disarikan dari buku Bubukan Tabu di Nusantara Karya Sunjayati Terbitan tahun 2018 Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini hingga selesai Semoga bermanfaat Dan sekali lagi Jika Anda berkenaan silakan klik like, komen, subscribe, dan share untuk teman-teman Anda Terima kasih